Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala berkat dan anugeramu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan rohmu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. RAK hari ini mengangkat tema, ketegasan dalam semangat persaudaraan. Ada pun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Thessalonica 3 ayat 14. Sampai 15. Saya bacakan buat saudara sekalian. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi, janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sudah saudara yang dikasih Tuhan, Sikap tegas merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam segala aktivitas hidup, karena hal itu bertujuan untuk menyadarkan orang agar selalu hidup dalam kebenaran. Ketegasan memiliki daya dorong untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara bersama-sama, terlebih dalam menentukan suatu kebijakan dan mengambil sebuah keputusan. Dalam setiap organisasi, dibutuhkan pemimpin dan pelayan yang tegas dalam mengelola persegetuan. Ketegasan juga merupakan wujud kedisiplinan dan kewibawaan. Ketegasan berbeda dengan otoriter. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Firman Tuhan hari ini, Menurut Paulus bahwa dalam melakukan kebaikan, sebagai perwujudan kasih harus disertai pula dengan ketegasan. Mengasihi bukan berarti membiarkan yang salah tetap hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi sebaliknya, Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat, agar jangan bergaul dengan orang yang tidak tertib hidupnya atau yang malas bekerja, supaya ia menjadi malu. Tindakan Paulus ini bukan dalam rangka menghukum, tetapi untuk mendisiplinkan. Juga bukan untuk menciptakan permusuhan, tapi untuk mendidik agar mereka bertobat, dan harus dilakukan dalam semangat persaudaraan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Pada dasarnya orang percaya dipanggil untuk hidup dalam satu persekutuan yang tertib, teratur, dan terus memuliakan Tuhan. Namun harus disadari bahwa tidak semua orang yang hidup dalam persekutuan memiliki motivasi dan tekat yang sama untuk memajukan persekutuan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Terkadang ada yang rajin, ada pula yang malas, ada yang aktif, bersemangat, tapi ada yang pasif. Ada yang berpikir dan bertindak benar, tapi juga ada yang tidak. Bahkan ada yang mencari untung dan makan tulang. Disinilah ketegasan itu diperlukan untuk mengkoreksi dan mendisiplinkan agar hal yang tidak benar atau salah diperbaiki. Namun hal itu harus dilakukan dalam semangat kasih dan persaudaraan yang berlandasan pada kasih Kristus agar ketegasan menjadi sarana menasehati dan membimbing dan membangun kehidupan sesama agar kembali atau tetap hidup dalam jalan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerahmu bagi kami hingga saat ini. Tolonglah kami agar mampu bertindak tegas dalam berbagai situasi berlandasan kasihmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan jika sudah-sudah menyukai video ini renungan yang dibawakan lewat YouTube pada saat ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video yang lain. Bye.